Pemirsa PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC menetapkan dividen tahun buku 2023 sebesar 152,68 miliar rupiah. Dividen ini setara dengan 80% dari laba bersih pada tahun 2023 sebesar 190,85 miliar rupiah. Pesaran dividen ini menunjukkan komitmen perusahaan kepada pemegang saham yang sudah mendukung kinerja direksi. Direktur Keuangan dan SDM IPCC Wing Migantoro mengatakan perusahaan sudah melakukan rapat umum pemegang saham. Hasil RUPS perusahaan sepakat membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar 152,68 miliar rupiah. Dividen ini merupakan 80% dari laba tahun buku IPCC sebesar 190,85 miliar. Sebelumnya IPCC sudah membagikan dividen interim pada awal 2024 sebesar 39,23 miliar. Sedangkan dividen final yang akan dibagikan adalah 113,44 miliar. RUPS IPCC juga menyetujui perubahan nomenklatur direksi perseroan dari sebelumnya Direktur Keuangan dan SDM menjadi Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Resiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!